Intro Saudara terkait naiknya tarif PDAM Tirtamain Jambi, puluhan warga Kota Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kota Jambi kembali menggelar aksi menuntut Wali Kota Jambi membatalkan kenaikan tarif PDAM. Aksi ini diwarnai lemparan telur ke gerbang kantor Wali Kota Jambi. Warga yang menggelar aksi kali ini berorasi dengan membawa keranda dan spanduk yang menggambarkan kekecewaan masyarakat Kota Jambi terhadap Wali Kota Jambi Syarif Asya yang dinilai tidak pro-rakyat. Karena dihalangi masuk ke halaman kantor Wali Kota Jambi, warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kota Jambi menghujani gapura kantor Wali Kota dengan telur. Sempat terjadi kericuhan antara peserta aksi dengan petugas Satpol PP karena seorang anggota Satpol PP terkenal lemparan telur. Warga minta Wali Kota ataupun pejabat lainnya menemui mereka. Saat perwakilan yang menggelar aksi masuk ke dalam kantor Wali Kota, tidak ditemukan satupun pejabat maupun Wali Kota dan wakil Wali Kota di dalam kantor. Warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kota Jambi akan terus menggelar aksi serupa, hingga pihak pemerintah Kota Jambi menemui mereka dan menurunkan tarif PDAM yang dinilai kenaikannya sangat memperapkan masyarakat. Makanya kita melakukan aksi berkali-kali untuk meminta kepada Wali Kota untuk apa statementnya. Jadi jangan dibiarkan. Dinaikkan kemudian masyarakat protes, kemudian didiamkan. Jadi tunjukkan saja, oh kami tidak mau menurunkan, karena begini, begini, begini. Oke, berarti Wali Kota tidak berpihak kepada masyarakat yang keberatan dengan kenaikan ini. meminta kepada DPR, DPR di Kota Jambi untuk meminta pertanggung jawaban kepada Wali Kota. Naiknya tarif PDAM ini telah digugat warga ke pengadilan negeri Jambi dan sidang masih terus berjalan dan kemungkinan akan memakan waktu selama dua tahun. Sebenarnya kalau memang Wali Kota sebagai owner dari PDAM mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat Kota Jambi terhadap kenaikan dari PDAM, proses persidangan ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Karena proses persidangan ini cukup lama, artinya sekian lama masyarakat Kota Jambi pelanggan PDAM akan menanggung dari biaya yang dibebankan. Sama seperti aksi-aksi yang telah digelar sebelumnya, warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menuntut beberapa hal, yaitu Wali Kota Jambi menurunkan tarif PDAM segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya serta cabut perwal nomor 45 tahun 2018. Mendesak DPRD menggunakan hak angket terkait kenaikan PDAM dan copot Direktur Utama PDAM Tirta Mayang dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Mayang. Terima kasih telah menonton!